Yes teman-teman, akhirnya saya lapar, jadi sekarang saatnya makan, seperti ini penampakannya Wuuuuh, mari makan Ya teman-teman, hari ini tanggal 13 April 2019 Dan saya baru saja menyelesaikan pekerjaan saya, yaitu membersihkan rumah ini Menyedot debu-debu dari lantai 1 sampai lantai dasar Wuuuuh, capek sekali Ya, dan malam yang indah ini Hai, Papa Ya, itu Misuwa mau kerja Dia mau potong rumput dulu, di belakang rumah ya Di sini sudah malam, teman-teman Dan saya tahu di, mana? Di Indonesia sekarang, Sosubu ya Sesubu Nah, jadi saya ini di luar Itu mataharinya baru mau tenggelam ya Oke Ya, di sini, karena musim semi, jadi jam 8 malam, mataharinya baru tenggelam ya Seperti ini, ini adalah penampakan dapur Dan rumah ini sudah 200, sekitar 200 tahun lebih ya Nah, di sini, di depan saya ini adalah di mana tempatnya sapi ya Tapi ternyata sapinya itu sekarang lagi di kandang Karena selama 6 bulan mereka di kandang, selama 6 bulan mereka di lapangan luas seperti ini Jadi, ini belakang rumah, ini masih ada sisa-sisa kai Untuk musim dingin kemarin Dan itu suami saya Dia mau parah sini, rumput-rumput Dia mau kasih selesai pekerjaannya ya Ini, teman-teman, walaupun ada matahari, tapi di luar itu sangat dingin ya Itu garasi di sana ya Kita lihat Ya, baiklah teman-teman Sekarang, saya akan masuk ke dalam rumah Karena saya sudah tidak bisa merasakan tangan saya ya Sudah keren, teman-teman Uh, mataharinya sangat indah Uh, sangkirnya Begitu menyenangkan Tapi sayang, di luar itu dingin, teman-teman Jadi, saya akan masuk Dan saya menanggu suami saya untuk bersih-bersih di belakang rumah Potong rumput Lalu, kita akan melanjutkan untuk masak-masak ya Untuk persiapan makan malam ya Ya, teman-teman cantik sekali Kita masuk Welcome Lantainya sudah bersih ya Kita sudah membersihkan ya tadi, teman-teman Semuanya sudah bersih Uh, bersih ya Ya, seperti ini penampakan dapurnya Hehehe Potonika kita di situ Ini anjing saya Lantainya sudah bersih ya Ada peta di sana ya Bunga-bunga Fas bunga Terus Lili Nah, teman-teman Kalau di Perancis itu Kalau mau beli ayam itu Ini Ayam yang terbaik Jadi Ada di sini ditulis Label Rouge Rouge Terus sekali label Karena merah ya Itu ayamnya yang alami Natural Bukan yang disuntik-suntik ya Makanya harganya mahal Jadi ini Dp harga di sini 9 euro 11 sen Hampir 10 euro Ya Ayam Ayam Petani Tanpa suntik-suntik Biar dia Cepat besar ya Tidak dirangsang-angsang Jadi nantikan Video selengkapnya Apa jadinya Ini Ayam ya Yang panggang berserta Kentang ya Nanti Ya Pertama-tama Tuang olive oil Terus Masukkan Rica Jawa Ini Olive oilnya Tramier Depuy Sejak 1863 Optima Olive oil Lalu Ayamnya Dilumuri Dengan Olive oil Semuanya Ya Tahap kedua Kupas kentang Lalu Kalian letakkan Di pinggir ya Ini kentangnya Kalau kecil-kecil Begini Tidak dipotong Tidak dipotong Dua ya 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 Nah Terus ini Bawangnya Penampakan Bawang Ini bawangnya Orang Perancis Ya Bukan kayak Di Indonesia Bawang merah Bawang putih Ya Jadi Yang dipakai itu Bawang Warna kuning Teman-teman Seperti ini Di Di Perancis Ya Ini penampakan Kentang Yang belum Dikupas Terus Bawangnya Diiris-iris Seperti ini Dan Posisi ayamnya Ingat Posisi ayamnya Jangan salah ya Ini di Atasnya Nanti Ya Setiap 15 menit Setiap 15 menit Kalian harus Tuang Minyak ya Terus Ini Dibalik Hanya sekali Tapi sesudah 45 Menit Dan ternyata Bawangnya itu Kalian masukkan juga Di dalamnya Di dalam perutnya ini Ya Kidal-kidal Lalu Dicuci Ya Ini lah madu Dari kampung saya Dibawa ke sini ya Jadi Oleskan madu Sedikit Madu asli ya No campur-campur Oke Jadi kentangnya Dengan bawangnya Sudah selesai Ya Dan jangan lupa Mengambil daun salam Dan ini saya tidak tahu Apa namanya Kalau di Indonesia ya Tapi yang jelas Ini ada di Indonesia Ini daun salamnya Orang Perancis Suasana di luar Matahari sudah Tenggelam Dan ini penampakan Di luar Ini semuanya Tadi saya bersihkan ya Debu-debunya Ya ini sudah Daun salamnya Sudah dimasukkan Kedalam Ini saya Tidak tahu Kalau di Indonesia ada ya Tidak tahu Apa namanya ini Ya Setelah siap Kita masukkan Kedalam oven Dan ini adalah Rica Jawa ya Teman-teman Ya kita masukkan Kita masukkan Kedalam oven Dan ini Kalian harus Menyimpan sedikit air Di sana ya Biar uapannya ya Biar ayamnya itu Tidak terlalu kering Terus Untuk ovennya Harus 180 ya Jangan lebih Jangan kurang dari itu Oke Plus Jangan lupa Setiap 15 menit Ovennya dibuka Terus Terus tuang Olive oil ya Setiap 15 menit Ya teman-teman Seperti itu Jadi ayamnya sudah masuk Di dalam oven Jangan lupa Setiap 15 menit Untuk Menuangkan Olive oil ya Setiap 15 menit Oke Sekarang saya akan Duduk santai Dan menunggu Ayamnya masak Ya inilah penampakan Ayamnya Setelah 45 menit Sekarang saatnya Untuk Ayamnya Dibalik Alepapa Ya Jadi kalian bisa Perhatikan Ayamnya sudah Diwalik Nah Sekarang perutnya Di atas ya Tadi kan Punggungnya Di atas Ya Lalu Kita masukkan lagi Selama 45 menit Dan sesudah itu Kita bisa makan Lalu Kita tuangkan lagi Rica jawa Sedikit Dan Madu sedikit Baik teman-teman Jadi Ayamnya Dipanggang Selama 75 menit Saat ovennya Dihidupkan Jadi Sesudah 75 menit Kita matikan ovennya Lalu Ayamnya tetap Stay 15 menit lagi ya Jadi total 90 menit Inilah penampakan Ayamnya Dan oven Kita sudah matikan Teman-teman Yes teman-teman Akhirnya saya lapar Jadi sekarang saatnya makan Seperti ini penampakannya Uuuu Mari makan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati